Intro Sementara itu, Dinas Pendidikan Kota Banjarbalsin dalam hal ini disampaikan Sekretaris FND Usai RD dengan Komisi IB menyampaikan pihaknya sudah klarifikasi dengan Oktum Guru dan Yayasan yang mana disimpulkan tidak ada unsur kesengajaan Sementara itu, Sekretaris Dinas Pendidikan FND menjelaskan bahwa kasus ini adalah musibah dan hanya terjadi kesalahpahaman di mana pihaknya sudah melakukan pemanggilan dan klarifikasi terhadap Oktum Guru dan Ketua Yayasan dan mencoba menyelesaikan secara persuasi Terkait pihak keluarga tetap akan melanjutkan ke jalur hukum, menurut pihaknya itu hak mereka untuk melaporkan ke polisi Namun pihak disidik sudah meminta hal ini agar bisa dimediasi karena dalam hal ini tidak terdapat unsur kesengajaan Yang menyangkut siswa di salah satu Yayasan Paut di Kota Banjarbalsin Dan kita sudah menilaklanjuti mulai dari mendengarkan informasi dari guru, opara sekolah, Yayasan dan guru-guru lain yang kebetulan pada peristiwa itu berada di tempat Dan kita sudah memanggil orang tuanya Dan kesimpulannya apa yang diinginkan oleh orang tua akibat dari proses itu mereka menyampaikan ke kepolisian Itu hak mereka Tapi secara kelembagaan kami dari Dinas Pendidikan sudah melakukan proses itu dan meminta agar bisa dilakukan negosiasi internal Karena yang terjadi bukan faktor kesengajaan Isna Bancar TV Terima kasih telah menonton!